Halo guys selamat datang kembali dalam channel sahabat hiburan ofisial Akhirnya terjawab sudah rencana timnas Indonesia menghadapi piala AFF 2024 di tengah padat dan berdekatannya jadwal kualifikasi piala dunia 2026 putaran ketiga Sebelumnya, beredar wacana jika untuk piala AFF 2024 timnas Indonesia akan menurunkan sekuat berbeda alias bukan sekuat senior yang tampil di kualifikasi piala dunia 2026 Selain sekuat yang berbeda, Sintayong juga dikabarkan tak akan mendampingi timnas Indonesia untuk piala AFF 2024 Hal itu dilakukan demi menjaga konsentrasi Sintayong agar lebih fokus di kualifikasi piala dunia 2026 Namun, spekulasi tersebut akhirnya terbantahkan Sintayong dipastikan akan menjadi pelatih kepala dan mendampingi sekuat Garuda di piala AFF 2024 Informasi ini dikonfirmasi langsung wakil ketua umum PSSI Jainuddin Amali Jainuddin Amali memastikan bahwa Sintayong akan tetap memegang timnas Indonesia untuk tampil di Asian Cup 2024 Hal itu disampaikan Jainuddin Amali saat menghadiri malam apresiasi timnas U19 Indonesia di Plaza Mandiri Sudirman Jakarta Pusat pada Rabu tanggal 31 Juli 2024 Sebelumnya ada kabar jika Sintayong tidak akan memimpin timnas Indonesia di Asian Cup 2024 Hal itu dikarenakan Sintayong harus fokus bersama timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi piala dunia 2026 zona Asia Jarak pertandingan antara putaran kualifikasi piala dunia 2026 zona Asia dengan Asian Cup 2024 memanglah sangat dekat Asian Cup 2024 digelar pada tanggal 23 November sampai 21 Desember Sedangkan putaran ketiga kualifikasi piala dunia 2026 zona Asia edisi November 2024 digelar pada tanggal 14 hingga 19 November Sempat ada kabar bahwa pelatih timnas Indonesia di Asian Cup 2024 adalah Nova Arianto atau Indra Safri Ketua Umum PSSI Erik Thohir akhirnya memastikan bahwa Sintayong tetap memegang timnas Indonesia senior dan juga timnas Indonesia U23 Meski begitu, pemain U23 lah yang akhirnya akan turun di Asian Cup 2024 Sementara pemain-pemain senior tetap fokus ke timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi piala dunia 2026 zona Asia Lalu siapakah nama-nama pemain yang layak dipanggil untuk sekuat U23 Asian Cup 2024 ini? Berikut daftar pemain yang potensial mengisi sekuat penuh timnas U23 di Asian Cup 2024 Di sektor pemain penjaga gawang utama ada nama Adi Satrio dari PSIS Semarang Adi Satrio merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 179 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain penjaga gawang Ia merupakan putra keleran tanggerang pada tanggal 7 Juli tahun 2001 usia 23 tahun Adapun nilai pasar, Muhammad Adi Satrio saat ini mencapai 4,35 miliar rupiah Kemudian yang kedua adalah Dava Fasha Sumawijaya dari Borneo FC Dava Fasha Sumawijaya merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 184 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain penjaga gawang Ia merupakan putra keleran majarengka pada tanggal 7 Mei tahun 2004 usia 20 tahun Adapun nilai pasar, Dava Fasha saat ini mencapai 869,8 juta rupiah Selanjutnya ada Ikram Al-Ghivari dari Semen Padang Ikram Al-Ghivari merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 185 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain penjaga gawang Ia merupakan putra keleran pesisir selatan pada tanggal 6 Januari 2006 usia 18 tahun Adapun nilai pasar, ikram saat ini mencapai 869,8 juta rupiah Selanjutnya di sektor pemain belakang yang pertama ada Muhammad Ferrari dari Persija Jakarta Muhammad Ferrari merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 181 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain back tengah Ia merupakan putra keleran Jakarta pada tanggal 21 Juni 2003 usia 21 tahun Adapun nilai pasar, Muhammad Ferrari saat ini mencapai 3,4 miliar rupiah Selanjutnya adalah Kadek Ariel dari Bali United Kadek Ariel merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 185 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain back tengah Ia merupakan putra keleran dan pasar pada tanggal 4 April 2005 usia 19 tahun Adapun nilai pasar, kadek Ariel saat ini mencapai 3,4 miliar rupiah Selanjutnya adalah Meshal Hamzah dari Persija Jakarta Meshal Hamzah merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 183 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain back tengah Ia merupakan putra keleran Jakarta pada tanggal 25 Januari 2005 usia 19 tahun Selanjutnya adalah Dion Mark dari NECU21 Dion Mark merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 188 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain back tengah Ia merupakan putra keleran Belanda pada tanggal 29 Juni 2005 usia 19 tahun Selanjutnya adalah Fajar Valtorohman dari Borneo FC Fajar Valtorohman merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 170 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain back kanan Ia merupakan putra keleran Manokwari pada tanggal 29 Mei 2002 usia 22 tahun Adapun nilai pasar Fajar Valtorohman saat ini mencapai 4,78 miliar rupiah Selanjutnya adalah Doni Tripamungkas dari Persija Jakarta Doni Tripamungkas merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 178 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain sayap kiri Ia merupakan putra keleran Boyolali pada tanggal 11 Januari 2005 usia 19 tahun Adapun nilai pasar Doni saat ini masih diangka 2,17 miliar rupiah Selanjutnya adalah Tim Gibbons dari FC Iman Tim Gibbons merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 184 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain back kiri Ia merupakan putra keleran Belanda pada tanggal 21 Juni 2005 usia 19 tahun Selanjutnya adalah Ilham Riofahmi dari Persija Jakarta Ilham Riofahmi merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 170 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain back kanan Ia merupakan putra keleran Genjar Negara pada tanggal 6 Oktober 2001 usia 22 tahun Adapun nilai pasar Ilham Riofahmi saat ini mencapai 4,35 miliar rupiah Selanjutnya adalah Mufri Hidayat dari PSM Makassar Mufri Hidayat merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 172 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain sayap kanan Ia merupakan putra keleran bone pada tanggal 7 Agustus 2005 usia 18 tahun Adapun nilai pasar Mufri saat ini mencapai 869,8 juta rupiah Selanjutnya adalah Bagas Kava dari Barito Putra Bagas Kava merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 174 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain back kanan Ia merupakan putra keleran menggelang pada tanggal 16 Januari 2002 usia 22 tahun Adapun nilai pasar Bagas Kava saat ini mencapai 4,35 miliar rupiah Kemudian di sektor gelandang yang pertama ada Komang Teguh dari Borneo FC Komang Teguh merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 176 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain gelandang bertahan Ia merupakan putra keleran bangli pada tanggal 28 April 2002 usia 22 tahun Adapun nilai pasar pemain Teguh saat ini mencapai 2,17 miliar rupiah Selanjutnya adalah Arkan Fikri dari Arema FC Arkan Fikri merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 165 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain gelandang tengah Ia merupakan putra keleran serdang pada tanggal 28 Desember 2004 usia 19 tahun Adapun nilai pasar Arkan saat ini mencapai 2,61 miliar rupiah Selanjutnya adalah Mohamad Kaviaturizky dari Borneo FC Mohamad Kaviaturizky merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 172 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain gelandang tengah Ia merupakan putra keleran tanggerang selatan pada tanggal 17 Juli 2006 usia 18 tahun Adapun nilai pasar Mohamad Kaviaturizky saat ini mencapai 434,54 juta rupiah Selanjutnya adalah Bekam Putra dari Persibandung Bekam Putra merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 173 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain gelandang serang Ia merupakan putra keleran Bandung pada tanggal 29 Oktober 2001 usia 22 tahun Adapun nilai pasar Bekam Putra saat ini mencapai 4,78 miliar rupiah Selanjutnya adalah Alfeandra Dewangga dari PSIS Semarang Alfeandra Dewangga merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 179 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain gelandang bertahan Ia merupakan putra keleran Semarang pada tanggal 28 Juni 2001 usia 23 tahun Adapun nilai pasar Alfeandra Dewangga saat ini mencapai 5,21 miliar rupiah Selanjutnya ada Iksanul Zikra dari Borneo FC Iksanul Zikra merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 175 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain gelandang serang Ia merupakan putra keleran Padang pada tanggal 8 November 2002 usia 21 tahun Adapun nilai pasar Iksanul Zikra saat ini mencapai 869,8 juta rupiah Selanjutnya adalah Maurizmo Hinoke dari FC Dortridge Maurizmo Hinoke merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 175 cm Dengan posisi utamanya sebagai pemain gelandang tengah Ia merupakan putra keleran Belanda pada tanggal 26 Februari 2005 usia 19 tahun Selanjutnya pemain di sektor sayap Yang pertama ada Arlyansa Abdul Manan dari Persija Jakarta Arlyansa Abdul Manan merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 168 cm Dengan posisi utamanya sebagai pemain sayap kanan Ia merupakan putra keleran Jakarta pada tanggal 20 Desember 2005 usia 18 tahun Selanjutnya adalah James Kelly Schroer dari PSBS Biak James Kelly Schroer merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 169 cm Dengan posisi utamanya sebagai pemain sayap kanan Ia merupakan putra keleran Biak pada tanggal 11 Desember 2002 usia 21 tahun Adapun nilai pasar James Kelly saat ini mencapai 2,61 miliar rupiah Selanjutnya adalah Irfan Jauhari dari Persisolo Irfan Jauhari merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 173 cm Dengan posisi utamanya sebagai pemain sayap kiri Ia merupakan putra keleran Ngawi pada tanggal 31 Januari 2001 usia 23 tahun Adapun nilai pasar Irfan saat ini mencapai 3,48 miliar rupiah Selanjutnya pemain di sektor depan Yang pertama adalah Ramadhan Sananta dari Persisolo Ramadhan Sananta merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 182 cm Dengan posisi utamanya sebagai pemain striker depan dan tengah Ia merupakan putra keleran Daik pada tanggal 27 November 2002 usia 21 tahun Adapun nilai pasar Ramadhan Sananta saat ini mencapai 4,78 miliar rupiah Selanjutnya adalah Hoki Caraka dari PSS Sleman Hoki Caraka merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 180 cm Dengan posisi utamanya sebagai pemain striker depan dan tengah Ia merupakan putra keleran Gunung Judul pada tanggal 21 Agustus 2004 usia 19 tahun Adapun nilai pasar Hoki saat ini mencapai 3,4 miliar rupiah Kemudian yang terakhir adalah James Riven dari FC Dortridge James Riven merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 189 cm Dengan posisi utamanya sebagai pemain striker depan dan tengah Ia merupakan putra keleran Belanda pada tanggal 12 Oktober 2005 usia 18 tahun Terima kasih telah menonton!